Terima kasih. Ini bagaimana saudara menteri? Kita tahulah, saudara menteri, kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun kemana? Coba saya mau tahu. Tidak pernah turun Pak, hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak, bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak? Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak? Ini saudara menteri hanya dengan modal SKTT, maka evaluasi Pak SKTT itu, tidak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan saudara menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu yang mereka. Mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya saudara menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi Pak. Begitu Pak, saudara menteri. Ini bagaimana nih? SKTT ini. Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan, ini SKTT ini. Nah, begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak surat daerah menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasian para guru-guru itu. Kasian para nakas itu kasian Pak. Kasian Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba dicek lah ke langkat Pak. Di langkat itu butuh sampir setiap minggu mereka demo ke polda itu Pak. Coba lah, mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka. Tanya masalahnya apa Pak? Belum tenaga tendik. Banyak Pak. Belum OB. Yang kita bilang paru waktu. Penuh waktu. Mereka menunggu terus-menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN. Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan. Ini kan semua sistem komputerize. Dari mana alatnya sewa. Saya bilang bagaimana kita menjamin laptop sewa itu bersih. Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa saja konek kemana-mana Pak. Iya kan? Kepala BKN sana bilang, Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa putihkan clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul sol sudah pocor. Ya dari situ Pak munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersamangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Enggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi. Tapi kan fakta di lapangan. Bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Begitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, yang pertama, jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bisa reformasi seperti kata Pak Kutu tadi Pak. Ini enggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak, enggak ada formasi bagi kami Pak. Loh kok bisa begitu? Pak, ini faktanya Pak. PUPR sekarang sudah jadi guru Pak. Enggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini setelah Menteri, bagaimana menyingkapi ini? 2,3 juta. Menjadi 1,7 juta. Ini enggak waktu cepat Pak. Iya kan? Nah sampai sekarang Pak, belum ada komunikasi antara Kemen Pan-RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan enggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak? Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga, tidak hanya duduk di sini Pak, kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan enggak anggaran BPKP. Begitu enggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu enggak? BPKP mengatakan anggaran-anggaran. Begitu enggak Pak? Anggaran Pak. Gitu. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. kasihan yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke Kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP Pak, mati pelan-pelan. Ini Pak, ini perlu Pak. Ini saya bicara begini, biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR enggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di asahan juga begitu. Di dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak dipenahi Pak. Sistem tes itu dipenahi. CAT itu dipenahi Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih, sementara yang kita pinjam enggak bersih Pak. Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan tradisional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Laptop. Tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan? Lelang kita tahu sendiri Pak. Bagaimana cerita yang lelang itu Pak? Lain deh. Masalah joki juga belum selesai Pak. Masih ada juga joki Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidana akan Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak. pidana akan selesai. Ini Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesengguhnya. Namanya si Amir. Dia kembar. Yang datang si Amur, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu? Face apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? SDM-nya siap enggak untuk itu Pak? Kadang melihat, oh iya, lihat foto sama. Apal kembar Pak. Ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan itu Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih, komunikasi telepon. Kamu mau enggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, Ibu-Ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua, makasih. Baik Pak Junimat, makasih. Saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini. Saya kira kami di Komisi 2 perode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, kemudian BKN dalam soal proses seleksi. Dan berkali-kali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi, bukan, tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong. Pak, kami mau nitipkan boleh enggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu, karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu komited dengan itu. Tapi, ini bukan kemudian tidak ada masalah, jadi penerima penerima PNS P3K ini penuh dengan misteri. Ada yang kita duga lolos, enggak lolos. Ada yang kita duga enggak lolos, jadi lolos. jadi kami juga dapat, Pak, ini anak saya, bukan saudara nih, konstituen gitu, anak saya, nilainya tinggi, tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang, kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya enggak tahu, saya kira ini tanggung jawab kita semua. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah air darah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar, meledak. Nah, saya sama Pak Jurima tahu persis, karena di Dapil kami, itu di Batu Barah sudah tersangka sekarang itu. Ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta, ngutipin orang untuk lolos jadi P3K, tenaga honorer. Satu orang 50 juta. Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya, coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya segedar status, berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya tiga tahun ngurusin ASN apa undang-undang ini, masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua, Pak Menteri. Jadi artinya yang disampaikan Pak Juni Mat ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu, kayak gitu, gitu-gitu-gitu loh. Nah ini, ini di luar ini mungkin. Jadi, ini PR kita semua, makanya saya ditanya waktu itu, karena memang David saya ini gimana Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya, ini udah zolim orang-orang ini. Iya kan? Dia, orang-orang ini bertaruh nyawa hidup membesarkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi, saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga, ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana gitu. Ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di Dapil saya, di Dapilnya Pak Juni, sama. Dua tempat, sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu ada, sudah ada lima yang tersangka. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik. Kena situasi pemilu, salah macam. Mungkin kalau nggak ada, mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain. Nah, jadi ini catatan PR kita. Pak Jumat lebih detail tadi soal apa tadi? SKPT ya Pak? SKTT dan salah macam itu. Pak Samsurizal. Terima kasih pimpinan, Pak Juni Jumat dan Pak Menteri yang kami hormati, setelah seluruh jajaran dan Kepala BKN yang berbahagia. Dan anggota yang kami banggakan, para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini. Pertama-tama tentunya kita tak melupakan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. dan semoga amal ibadah kita diterima sisi Allah SWT. Kami langsung saja kepada persoalan intinya. Ya, ini ada 2,3 juta tenaga honor yang akan diselesaikan proses tenaga honornya menjadi tenaga P3K. Namun Alhamdulillah sudah hampir seperempatnya di antara itu sudah diselesaikan. dan tersisa 1,7 juta tenaga honor yang akan kita angkat ke depan ini. Persoalannya adalah waktunya sampai dengan bulan Desember tahun 2024 itu tidak beberapa bulan lagi. Untuk mengangkat yang 500 ribu orang tempoh hari itu itu pun memakan waktu yang cukup lama saya kira. Jadi oleh karena itu kalau kita ukur 1,7 juta ini mungkin tidak akan keburu. Kita selesaikan pada saat pengangkatan dengan CAT menjelang Desember 2024. Oleh karena itu pada saat kita akan melakukan cochineering misalnya nanti kalau memang itu disepakati kami menyarankan perlu dilakukan semacam pengelompokan. tadi dikatakan oleh Pak Ketua sudah ada daftarnya by name by address dan by kelompok tahun kerja mereka. Saran kami pertama dibuatkan pengelompokan daerah mana mereka dan tahun sudah berapa tahun mereka bekerja untuk memudahkan klasifikasi dan berapa jumlah yang 5 tahun berapa jumlah yang 10 tahun berapa yang 500 tahun dan seterusnya semacam itu. Oleh itu kita sepakati kira-kira bagaimana apakah memang harus CAT mereka yang sudah mau pensiun kita harus tes dengan CAT karena kami melihat sendiri bagaimana penyelenggaran CAT tadi itu. Apalagi kalau kita mengetahui Indonesia ini susah sekali untuk orang mau jujur total seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di luar sana. justru Indonesia ini yang tidak jujur apapun yang tugas kepada mereka pemilu pemilu pun tak jujur contohnya begitu juga tadi ada ada modus operandi modus transaksional yang memang ada ini diperankan oleh para pegawai-pegawai kita BKD yang ada di daerah ini dilakukan dan terjadi juga di daerah kita tidak saja di Sumatera Utara di Provinsi Riau juga ada gejala itu bahkan sudah ada yang mempraktikannya hanya belum tertangkap tangan tapi isu tentang itu sudah ada modus transaksional untuk mengangkat pegawai-pegawai yang tadinya dia baru 2 tahun bisa melangkahi mereka yang sudah bekerja 10 tahun dengan membayar nah ini contoh modus yang dilakukan dengan cara transaksi ini yang terjadi di tempat kita dia baru bekerja 4 tahun 5 tahun tapi bisa memotong untuk meninggalkan mereka yang sudah bekerja 10 tahun 15 tahun 20 tahun makanya saran saya tadi sebelum kita bahas secara jauh mau diapakan mereka dan bagaimana kita mengejar waktu untuk bisa terkejar sampai dengan Desember 2024 ini perlu dilakukan semacam pengelompokan-pengelompokan terhadap mereka-mereka itu ini saran kami yang pertama dan untuk dimaklumi juga di luar dari yang sudah terdaftar 1,7 baik by name by address dan segala macamnya itu masih banyak lagi yang ada di daerah-daerah mungkin bidang yang berbeda di luar dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang menjadi pemerintahan prioritas untuk arah kebijaksanaan pengadaan CISN ini tahun 2024 yang dibuat oleh Pak Menteri ini masih ada mereka-mereka yang tenaga dosen tenaga dosen non-ASN kemudian tenaga tenaga lainnya tenaga keamanan tenaga kebersihan yang semuanya masih honor apakah kita akan tinggalkan mereka begitu saja ini juga menjadi persoalan kita karena toh mereka juga disebut-sebut sebagai tenaga honor yang ikut berjuang dengan tenaga honor baik itu guru maupun tenaga kesehatan sama ributnya mereka dengan kita kepada kita begitu juga dengan tenaga satpol yang tidak pernah disinggung-singgung padahal peraturan-peraturan menyebutkan mereka itu harus sudah sebagai PNS dari dulunya itu aturan kementerian dalam diri membuat peraturan tentang tenaga-tenaga satpol PP itu harus sudah menjadi PNS mereka nah ini yang dituntut oleh mereka beberapa waktu yang lalu mereka berduin-duin datang ke Komisi 2 ini untuk menuntut hak mereka untuk menjadi PNS ini juga di luar dari apa yang disyatat disini yang menjadi prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan ini kita tahu persis tapi saran kami bahwasannya di luar dari yang 2,3 juta di luar dari 1,7 juta ini masih banyak tenaga-tenaga honor yang patut menjadi perhatian kita yakni tenaga kebersihan tenaga satpol PP dan petugas-petugas lainnya yang ada di tugas-tugas non teknis yang ada di sekolah dan di tempat-tempat lainnya kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal alternatif penyelesaian penataan non-ASN ini yakni menambah nomenkelatur jabatan pelaksana yang akan dilamar oleh tenaga non-ASN selain daripada jabatan fungsional yang ada barangkali dari sekarang kalau bisa dapat disiapkan nomenkelatur jabatan pelaksana yang bagaimana yang apa dan berapa jumlah mereka dan jenisnya apa pada saat kita considering itu sudah bisa kita dapat simak kira-kira bagaimana dan siapa mereka dan bagaimana menerapkannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah karena berdasarkan kunjungan tempoh tempoh hari kita ke Yogyakarta itu memang ada persoalan yakni tidak klopnya jumlah formasi yang ada di daerah dengan formasi yang disiapkan di pusat begitu juga tenaga yang disediakan itu belum klop bagaimana ini kita bisa padukan agar tak jadi persoalan ketika ini mereka diangkat walaupun tadi dikatakan disini ada tambahan nomenklatur jabatan pelaksana kami kira ini patut kita lakukan inventarisir di luar dari jabatan fungsional ini bagus sekali kira-kira bagaimana kemudian disini dia disebutkan juga soal mengadakan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar kalau kami dengan tidak merendahkan arti pendidikan mereka yang sekolah dasar saran kami untuk tidak ditolerir lagi mereka dengan pendidikan sekolah dasar untuk diterima sebagai PNS atau apa gitu kalaupun mereka masukkan saran kami di di kelompok kerja paroh waktu kadangkali dimasukkan sana menjelang mereka pensiun sesudah itu tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri dengan dasar pendidikan sekolah dasar atau SMP atau apa karena kita ingin menuju ke tingkat bagaimana pegawai negeri itu bisa menguasai dunia digital yang akan mewarnai Indonesia ke depan tentu tidak akan tercover mereka-mereka yang sekolah dasar atau SMP dan sekolah-sekolah rendah lainnya jadi barangkali ini patut dijadikan perhatian kita Pak Menteri dan Pak Ketua barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai catatan tambahan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang yang ingin kami ulang sekali lagi adalah masih banyak jumlah pegawai honor dari jenis lainnya yang perlu kita berikan perhatian kepada mereka karena mereka sama teriaknya dengan tenaga honor guru dan tenaga kesehatan saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Sam Solizal Pak Angku Terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menunaikan melaksanakan puasa pada hari ini Pak Menteri paparan yang Bapak sampaikan tadi itu sangat indah sangat elok didengar profesional kelihatannya cuman sebagaimana disampaikan oleh Pak Juni Mark tadi pimpinan ini implementasi di lapangan ini langit dan bumi Pak sebagaimana disampaikan pimpinan tadi di Dapil kami di Sumatera Utara 2 juga sama tadi sudah disampaikan salah satu contoh kasus di Madinah itu kasus besar saya sampai lapor koordinasi sama BKN sama Bu Imas saya koordinasi ya itu kepala dinasnya sudah ditangkep kepala BKDnya sudah ditangkep itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru itu malah bisa lolos jadi guru ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di bank muamalat eh tiba-tiba jadi guru ada lagi yang pegawai asuransi swasta tiba-tiba menjadi guru ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor ikut tes dengan SKTT menang padahal CAT-nya sangat rendah tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak SKTT itu antara nilainya antara 1 sampai 15 lah yang lolos dikasih 15 yang tidak lolos dikasih 1 itu angka mati enggak ada misalnya angka 10 angka 12 enggak ada hasil tesnya itu saya lihat semua laporan yang masuk ke saya datanya ada sama saya ya itu angkanya 1 atau 15 SKTT itu nah orang yang CAT-nya 570 dengan angka SKTT 1 jadi enggak lolos orang yang CAT-nya 270 dengan angka 15 jadi lolos ini luar biasa ya jadi ini di lapangan itu luar biasa kalau yang disampaikan Pak Junimar tadi 50 sampai 60 juta itu beneran adanya ya 50 60 80 kalau nakes itu 80 juta ya karena teknis itu 60 juta kalau guru itu 50 juta ya jadi ini saya sudah sebetulnya waktu itu waktu dengan BKN Regional Medan atau Regional Sumatera Utara kita sudah sampaikan pada saat itu saya bersama Pak Junimar dan kawan-kawan sedang kunker ke sana kebetulan ada tes waktu itu kita sudah sampaikan tolong diperiksa ya bukan hanya soal masalah joki tetapi ini praktek-praktek ini ya yang seperti ini terus yang kedua mengenai pengangkatan baru tadi disampaikan data 2,3 juta sudah diangkat sebagian sehingga tersisa 1,7 juta Pak Menteri mungkin tidak tahu tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara sudah saya sampaikan tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu kalau bisa datang hari Senin pas apel pagi nanti kelihatan yang baju putih itu adalah tenaga honorer yang baju coklat itu adalah tenaga ASN atau P3K yang sudah diangkat coba perhatikan di kabupaten-kabupaten tersebut itu yang absen yang apel pagi itu tenaga honorer masih ribuan waktu itu saya sampaikan Pak Juniwar waktu kita ke Medan saya sampaikan kepada regional tolong ke sana kenapa apa yang terjadi ketika terjadi seleksi baik itu 2021 2022 2023 setelah sebagian terpilih menjadi P3K formasi yang sebelumnya sehonorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya ketika kita tanya dari mana anggarannya kan masih ada anggarannya anggaran sisa yang sekarang sudah ditanggung oleh negara dari pusat untuk P3K yang sudah terangkat nah yang sekarang ini dialokasikan lagi dan itu juga sumber uang Pak Menteri sama itu saya temuin beberapa orang saya bilang kamu sejak kapan baru aja Pak baru berapa lama baru Agustus kemarin ya bagaimana ceritanya padahal kita sudah melarang pengangkatan atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tidak ada pengangkatan lagi yang terjadi pengangkatan jor-joran bahkan yang melaporkan ke saya itu salah satu inspektur daerah ya saya bilang sama BKN regional yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya sudah saya kasih namanya sudah saya kasih nomor teleponnya kepada BKN regional Sumatera Utara tolong diperiksa ya kalau mau sanksi itu pidana seperti kata Pak Ketua tadi itu bukan hanya zolim kalau menurut saya Dracula itu ya menghisap darah itu itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak jual sawah untuk itu ya dan dia hanya gajian sampai Desember setelah Januari Februari gak ada gajian itu luar biasa itu nanti akan diakala-kali gajiannya dimana biaya operasi dan sebagainya dan sebagainya dan itu seumur-umur akan tergantung terus mereka itu ya tolong ini diperiksa gitu kemudian saya baru saja sebelum pemilu kemarin ditemui oleh forum guru honorer Sumatera Utara guru teknis artinya yang guru SMK keatas ya SMA sama SMK kalau SD sama SMP kan di kabupaten tapi ini SMA SLTA masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit alasan anggaran nah yang aneh bagi saya ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer kok anggarannya ada kok sekarang jadi gak ada anggaran nah ketika mengusulkan formasi kenapa tidak diusulkan kalau betul mereka butuh saya ulangin ketika mereka mengangkat tentu karena mereka butuh ya tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu tentu karena mereka butuh sekarang kenapa mereka bilang tidak ada formasi nah ini aneh ya aneh bin ajaib 8.000 guru datanya ada sama saya saya lagi minta datanya nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri atau Pak BKN silahkan siapa nanti yang ini supaya formasi ini diadakan mereka ini sudah pada lulus semua testing sudah lulus passing grade istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade tapi gak diangkat-angkat sampai hari ini karena formasinya tidak ada jatahnya cuma 200 jumlah guru 8.000 orang nah ini kasus di ini Sumatera Utara secara keseluruhan bukan Dapil saya saja ini Sumatera Utara secara keseluruhan kemudian yang disampaikan oleh Pak Junimard juga tadi sudah yaitu mengenai yang belum didata sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi itu tidak terdata Pak kenapa tidak terdata ketika saya tanya Pak karena pendidikan saya tidak memenuhi kenapa pendidikanmu tidak memenuhi karena saya cuma lulusan SD atau SMP lah iyalah orang petugas kebersihan yang lulusan SD lama saya yang lulusan SMA saya bilang begitu toh dulu dia diangkat itu sudah belasan tahun yang lalu ya pakai ijasa SD sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikuti ikutan tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan itu sudah disiapkan formasi itu ya sudah dibuat ijasa SD juga bisa ya untuk tenaga-tenaga tertentu mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah tetapi dengan demikian maka masih banyak sekali yang belum terdata Pak kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata berarti masih banyak yang belum terdata karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu ada yang karena katanya tidak linier ada karena apa dan seterusnya dan seterusnya ini banyak sekali kasusnya sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini jadi saya kira Pak Menteri yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya data ini dengan ada juga data-data siluman yang baru masuk dan sebagainya ini kita konfirmasi dulu deh data ini beneran 1,7 atau bagaimana gitu loh kalau betul 1,7 itu sudah by name by address tadi pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN kok bisa orang yang dari Bang Mamelat ikut tes padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes katanya sudah by name by address nah bagaimana itu ceritanya siapa yang memalsukan ya apakah yang bersangkutan yang memalsukan apakah dipasilitasi oleh oknum-oknum di daerah dan seterusnya dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB ya jadi ini masih banyak PR-nya ya saya sepakat dengan Pak Junimar menurut saya orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut gak usah dites lagi lah formasinya saja sediakan mau dites apa lagi sih kompetensi sudah ada jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun gitu mau dites apa lagi mau diadu-adu apa lagi seolah-olah tidak punya kompetensi kan gitu ya nanti ya tugas-tugas Menpan RB untuk mendevelop kompetensi itu kalau memang kurang kan gitu kira-kira jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas yaitu pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites karena itu sudah pernah kita bahas disini dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi gitu saya kira itu dari saya Pak Menteri nanti kalau boleh saya akan kasih data 8.000 guru di Sumatera Utara mohon perhatian mereka sudah testing tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Makasih Pak Angku Pak Madani Interupsi Ketua Silahkan Setara Menteri Kepala BKN ini di ini Pak tolong Pak halaman 27 saya tadi kelupaan Pak halaman 27 saya kurang paham juga kalau saya baca ini Pak nanti tolong bisa dijelaskan halaman 27 Pak poin 27 bukan halaman 27 halaman ini 27 28 slide 27 nah ini Pak larangan pegawai larangan mengangkat pegawai non-ASN nomor 1 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang dilarang mengangkat pegawai non-ASN poin 2 dalam hal membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau PPK ya PPPK setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PAN-RB nomor 3 PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai periode kepimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK sebanyak 3 sampai 10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri PAN-RB dan perimbangan teknis dari kepala BKN nomor 4 PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN yang masih mengangkat tenaga non-ASN setelah Undang-Undang nomor 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan seterusnya tolong Pak dijelaskan ini di atas itu jadulnya larangan mengangkat pegawai non-ASN baik di pusat maupun di daerah tetapi di poin 2 poin 3 kok bisa Pak kan itu larangan di atas Pak gitu loh ya poin 1 di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pusat itu siapa Pak kementerian kah atau siapa ini Pak pusat ini terlalu jelas biar gak bias ini Pak ya kan sebelum Pak Gaus bertanya saya sampaikan dulu ini Pak nanti kalau boleh bertanya lain urusannya ini nanti Pak gitu saya tahu Pak Gaus sudah siap-siap sebenarnya ini mengenai ini tolong Pak nanti Pak Menteri ini bisa di clear kan Pak kalau memang dilarang larang Pak kan begitu ini undang-undang loh Pak perintah undang-undang ya kan undang-undang 20-2023 nah yang terakhir Pak Menteri ini ada berita di Nasional Kompas ya hari ini pemerintah pusat susun aturan yang bolehkan jabatan ESN diisi TNI Polri ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana Pak ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi nah ini mesti dijelaskan juga Pak iya kan saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin Pak itu udah clear di ruangan sini Pak nggak tahu di ruangan luar nanti itu Pak tolong nanti dijelaskan nih Pak dari Kompas ini Kompas Nasional Kompas tentang TNI Polri ya sedang disusun dan dibolehkan merangkap jabatan ASN demikian juga ASN bisa masuk TNI Polri kalau secara undang-undang kemarin boleh Pak tapi kan disini tidak tidak secara detail dijelaskan ini jadi bias di luar beritanya Pak demikian ketua makasih baik makasih Pak 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 Madani kasih pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Sule'ala Sayyidina Muhammad Amma Pak selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua izin pimpinan pantun dulu ya menjawab Pak Menteri nanti pimpinan sendiri bunga mawar bunga melati harum wanginya hingga teras depan kalau DPR dan Menteri gigih kerja tiap hari merubah nasib honor jadi ASN terdepan eee udah banyak kan eee pimpinan ini kepimpinan ini saya ini menunjukkan pentingnya Pak Menteri juga ya pentingnya kita segera considering untuk menyatukan frekuensi prestasi besar kita melahirkan undang-undang ASN buat saya luar biasa ini kolaborasi yang sangat baik tetapi the evil is in the detail pendetailernya itu yang mesti kita kawal bersama beberapa yang disampaikan teman-teman tadi izin Pak Menteri kadang-kadang mesti dijelaskan bisnis prosesnya secara utuh ketika kita paham bisnis proses nanti ada urusan kementerian pusat tetapi nyungun saya Pak Menteri Kepala BKN dan teman-teman ketika pelaksanaan 80% mungkin itu urusan di daerah urusan institusi yang tidak bisa disentuh oleh teman-teman PAN-RB gitu lah nah karena itu ada urusan yang buat saya sifatnya strategis taktis teknis saya izin menyampaikan beberapa hal yang strategis dulu yang pertama Pak Menteri dan Kepala BKN dan teman-teman semua political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat itu ya karena Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai dan dari beberapa yang kita dapatkan dari 2,3 yang sudah terdata tinggal 1,7 dan seingat saya Pak Menteri sanggah saya kalau saya salah semua akan diselesaikan di Desember 2024 walaupun kalau TMT nya tanggal mulai tugas atau semacamnya itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal tapi semuanya tadi Pak Menteri sudah bilang NIP nya sudah dapat di Desember 2024 betul Pak Menteri ya gak disanggah betul berarti nah setuju yang kedua urusan yang P3K ada aturan kita melalui tes CAT kita nah mungkin perlu ditegaskan dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak khawatir tidak usah khawatir terhadap tes karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya tapi wajib melalui mekanisme ini karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka jadi jangan ditolak jangan ditakuti tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP yang ketiga Pak Menteri terkait kepala BKN juga nih Mas Yomo saya setahu saya BPKP sudah dilibatkan untuk memverifikasi yang 2,3 dan dulu sempat ada disebutkan datanya unreliable tapi sesudah verifikasi audit dari BPKP 1,7 clear tinggal memang Pak Ketua bilang rombongan yang lain ini masih ada nih nanti mungkin kita harus segera buat pansus ataupun political action untuk menyelesaikan yang sebelumnya nah masuk kepada hal taktis nih Pak Menteri dan pimpinan bagaimana caranya agar niat baik kita juga jadi amalan yang baik khususnya terkait penyimpangan penyimpangan yang ada di daerah Pak Ketua kita harus undang bukan cuma Pan Erbe nih tetapi Kemendagri barengan itu loh dan nanti mungkin juga teman-teman BPKP atau kalau diperlukan aparat hukum karena niat baik kita kayak Pak Menteri sudah menjelaskan saya sangat paham seleksi teknis seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT Pak Menteri ya itu memang disesuaikan tetapi ternyata itu jadi jendela kalau yang tadi disampaikan untuk melakukan saya juga dapat data dari Kabupaten Bekasi Pak Menteri hasil CAT nya tinggi yang tidak lolos justru yang dilantik yang bukan guru bukan guru saya sempat kirim ke Terini waktu itu jadi jadinya kasihan kita basis keseluruhannya tadi yang Pak Menteri bilang merit system dan CAT pandangan saya sudah menunjukkan dengan segala keterbatasannya merit system itu dari CAT ketika CAT nya tinggi maka dia punya kemampuan minima kemampuan intelijensi nah sehingga maksudnya bisa tapi memang dia lolos CAT tertinggi ketika ada tes berikutnya yang tidak lolos di CAT justru bisa lolos ini SKTT lain-lain nanti sepertinya itu karena wawancara itu memang Pak Menteri itu pentingnya pimpinan kita harus duduk bareng untuk tangan kita bisa sampai menata di tingkat daerah karena tadi devil is in the detail hal taktis berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak Menteri dan masih omong BKN mereka-mereka yang sudah lolos passing grade sudah lolos tes tapi belum dapat formasi itu masuk yang 1,7 atau tidak kalau menurut saya mereka yang sudah lolos tetap harus selesai di Desember 2024 walaupun kan ada yang sudah lolos Pak Ketua guru teknik tapi memang formasi ini kan terkendalanya satu Pak Ketua daerah takut untuk mengajukan karena ketika dia mengajukan otomatis beban fiskalnya nanti akan ditanggung oleh daerah beberapa daerah sudah dapat kartu kuning bahkan ketika belanja pegawainya sudah lewat 20 atau 30 persen nah mereka kalau mengajukan lagi nah ini harus ada political will khusus untuk 2024 mungkin belanja pegawainya mau gak mau ya harus dinaikin kayak kita covid undang-undang keuangan negara maksimal defisi 3 persen ketika covid kita boleh 6 dibebasin khusus untuk 2024 karena kita memang mau nyerap jangan ada kartu kuning ketika daerah atau institusi daerah mengajukan formasi yang membuat belanja pegawai mereka melewati batas karena ini adalah kebijakan kalau itu tidak diperbaiki kementerian keuangan tetap seperti itu kementerian tetap seperti itu maka gak akan ada target kita 1,7 atau 2,3 terangkat akan susah terakhir untuk yang TNI Polri ini kan amanat reformasi kita harus betul-betul jalankan Pak Menteri agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya gitu loh itu kalau kita list Pak Ketua mereka yang masuk eselon 1 atau 2 di wilayah sipil itu banyak sekali dan kasihan teman-teman yang sudah meniti karir ini ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain kita memang tetap terikat kepada aturan ada slot-slot yang boleh tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah wa'iyakum ajmain wa'allahu mu'afiq ila'akum mitorik wa'laku minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak Mardani ini sudah pukul 15 lewat 1 saya izin diperpanjang sampai 15.30 ya masih ada 4 penanya lagi Pak ya kalau bisa diupayakan 5 menit 5 menit ya silahkan Pak Agung ya Pak Agung baik terima kasih yang pertama saya mengapresiasi melalui Kemenpan RB ini niat baik affirmative action dari Presiden yang di tahun 2024 ini memberikan hadiah kepada rakyat Indonesia akan mengangkat sebesar 2.302.543 ini justru sungguh luar biasa di luar dugaan pada rapat-rapat periode sebelumnya kami menuntut penuntasan yang sebetulnya jumlahnya tidak sebesar ini tetapi pemerintah memberikan apa bonus lah katakanlah bonus kebijakan mengangkat 2.300.000 lebih pada kali ini kita sedang membahas RPP tindak lanjut dari undang-undang ASN amanat undang-undang tersebut kami ingin menanyakan beberapa hal yang pertama RPP yang sedang disusun ini kami punya harapan agar bisa menyelesaikan secara tuntas hal-hal terkait dengan persoalan baik yang terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah utamanya yang menjadi fokus perhatian kami itu tentang aturan mengenai analisis jabatan dan juga analisis beban kerja sekiranya perlu dikoreksi dengan peraturan pemerintah ini kami berharap bisa tuntas sehingga ada materi yang berisi evaluasi dan koreksi terhadap hal tersebut karena sekali lagi kondisi daerah seperti kata Pak JG ini memang kalau saya boleh pinjam istilah kawan sebelah kebijakan kawan-kawan daerah ini kadang sering ugal-ugalan pada saat penentuan mekanisme bottom-up planning sesuai kebutuhan organisasi seringkali pendekatannya bukan skala kebutuhan tetapi skala keinginan pejabat di daerah itu sehingga seringkali menuhi masalah kami berharap bisa terjawab melalui RPP yang sedang disusun pada bagian lain tadi Pak Mardani menanyakan tentang TNI-Polri prinsip asas resiprokal selain pendekatan dari jenjang kepangkatan tertentu kami berharap melalui RPP ini sebetulnya kemarin sudah dikunci dengan bagus pada saat konsinyering tapi kunci itu ada yang buka lagi sehingga kendor lagi yang kami harap kita setel kenceng artinya apa jangan sampai kawan-kawan TNI-Polri ini kemudian mereka ada pemahaman dalam tanda petik dikaryakan karena karir militernya ataupun karir di kepolisiannya ini mereka sudah mentok sehingga dikirimlah ke kita ini jangan-jangan sampai itu Pak Menteri harus jadi palang pintu yang kuat bagaimana caranya berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi itu selanjutnya kami juga ingin menyampaikan harapan-harapan di RPP nanti hal-hal yang terkait dengan pengisian alokasi jabat-jabatan tertentu standar kompetensinya apakah ini sering dikoordinasikan dengan institusi pendidikan karena kita tahu institusi pendidikan ini adalah penyedia sumber rekrutmen SDM berbasis keilmuan seringkali institusi pendidikan ini membuka jurusan tertentu tetapi ternyata dari kementerian lembaga atau organisasi daerah kebutuhannya berbeda dokter dokter spesialis dan sebagainya ini dokter spesialis sampai kosong tidak banyak yang minat kemudian tenaga kesehatan seperti bidan ini ada bidan profesi ada profesi sorry ada pendidikan bidan nah ini jangan sampai timbul masalah di ujung mereka sudah menempuh prosedur ikut seleksi bahkan dinyatakan lulus ya kan tetapi tidak menuhi standar kriteria karena ternyata ada beda persoalan mereka sudah menempuh di sebuah perguruan tinggi di sana adanya kompetensinya pendidikan kebidanan yang dibutuhan kebidanan sehingga menuhi masalah kami berharap ada perbaikan yang terakhir mengenai batas usia harapan kami nanti oke kita bertoleransi tetapi jangan terlalu berbaik hati boleh punya kebijakan tapi ada batas usia maksimal yang bisa tolerir contoh saja seperti jabatan utama apakah harus 60 tahun kemudian jabatan media seperti saya 60 tahun ini kadang sudah banyak lupa tapi siapa yang punya hutang sama saya saya masih ingat ini kan tentu juga kerjanya sudah tidak maksimal yang jabatan ahli utama ini saya ingin tanya di konsep RPP nanti apakah masih menggunakan 65 tahun kalau saran kami kembali ke 60 tahun untuk yang jabatan funksional ahli media kalau tidak salah 60 tahun ya ke 58 tahun sajalah karena apa kalau kita mau komitmen di bawah ini kan kebutuhannya banyak mereka berharap ada formasi bisa mengabdi pada Republik ini tetapi di bagian lain kanal diatasnya diperlonggar sehingga bagaimana tercipta piramide apa di dalam birokrasi ini yang yang benar-benar mengarah pada piramide kerucut ya bukan malah justru terbalik diatasnya longgar dibawahnya disempitin gitu saya rasa begitu Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagi yang melaksanakan ibadah kami menyampaikan selamat menikah ibadah bulan terima kasih yang sudah subscribe bagi yang baru menemukan channel ini like videonya klik lonceng dan hidupkan notifikasinya jangan lupa di subscribe amin rahman terima kasih mengklarifikasi dulu kaitan dengan progres THK 2 dari data yang ada disini 180.059 pada rapat sebelumnya di komisi 2 ini kita sudah memberikan masukan agar THK 2 ini menjadi skala prioritas untuk rekrutmen formasi PTK karena usia THK 2 ini saya pastikan sudah di atas 15 tahun semua masa kerjanya tapi dari data ini dua kali rekrutmen itu baru terekrut 39.626 itu dari asumsi saya 180.000 dikurangi 140.000 Sikiat artinya komitmen ini tidak terrealisasi dari aspek kebijakan kementerian atau berada di kabupaten kota yang punya K2 karena data bis ini sudah ada di BKN maka terkait dengan ini saya ingin memastikan kembali bahwa THK 2 ini betul-betul menjadi atensi kita agar target 2024 itu tuntas jangan sampai 2024 ini ketinggalan lagi karena ada data-data yang susulan ini dan itu THK 2 ini bidangnya macam-macam ada yang guru ada tenaga teknis ada yang non-teknis dan seterusnya termasuk kesehatan maka dari itu melalui forum ini saya mengharapkan Pak Menteri bisa memberikan satu warning kepada daerah terutama di daerah ini kalau di kementerian lembaga mungkin tidak terlalu banyak ada persoalan-persoalan yang seperti apa ini tidak sampai diusulkan menjadi formasi karena mekanisme usulan formasi ini dari bawah ke atas tapi kalau sekarang kaitan dengan THK 2 ini formasinya dibalik kan data bisnisnya sudah ketemu nih tiap kabupaten kota sudah formasimu THK 2 prioritaskan tahun ini yang lain boleh usul kalau terobosan kebijakan ini diambil saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang mengembirakan THK 2 itu yang pertama yang kedua terkait dengan hasil laporan dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur bahwa tenaga honor yang sudah dinyatakan lulus P3K per 1 Januari ini dirumahkan semua karena dianggap sudah lulus P3K kamu sudah memenuhi syarat P3K tapi SK belum diterbeta ini nasibnya orang sumber ekonominya dari tenaga honor itu tiba-tiba dia dipangkas per 1 Januari dengan alasan sudah dinyatakan lulus tapi dia dirumahkan jangan-jangan ini yang akan menjadi ya menjadi kesempatan untuk mengganti tenaga honor baru karena anggaran itu sudah teralokasi di tahun anggaran berjalan dan ini kalau jumlahnya besar se-provinsi itu ya tentu ini akan menjadi persoalan baru yang tidak akan menyelesaikan persoalan tenaga honor ini sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang 2023 termasuk kesepakatan dengan Komisi 2 maka kemarin pada waktu Pak Juniman di Jawa Timur kemarin ini juga saya sampaikan nomor indok ini segera terbitkan karena daerah mungkin dengan berbagai alasan nomor indoknya belum keluar dari BKN tapi kemarin saya klarifikasi di Kepala Kantor Regional Jawa Timur itu ada ada skedulnya jadi ketika usulannya berkas lengkap sudah keluar nomor sekian tindak lanjutnya di daerah ini Pak Ketua ini yang kadang-kadang sengaja diperlambat untuk mengambil kesempatan itu yang ketiga masa transisi ini dari pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ketua dari para anggota jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelipkan data-data baru yang pada akhirnya kita tidak konsentrasi merekrut tenaga honor baru karena dianggap sudah konsennya semua ke P3K tapi justru kalau ini terjadi kita sangat sayangkan komisi dua dengan pemerintah berjuang keras mengegulkan menyelesaikan undang-undang ASN ini dalam rangka untuk menuntaskan persoalan birokrasi ini pada periode pemerintahan yang selanjutnya sudah tidak terbebani kembali saya kira tiga hal ini Pak Ketua mudah-mudahan ini aja respon yang bisa disampaikan di forum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Amin Rahman Pak Adi Friyadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ada pantun saya ada pantun dikit naik delman ke banjar baru membeli banyak sembako ini gara-gara pilek ini sembako ini keingatan main pan RB bersama JPR siapkan PP yang baru ASN Profesional yang kita tuju ini gara-gara sembako ingat tadi gara-gara pilek ingat sembako begini Pak main pan Pak BKN pimpinan DPR dan kawan-kawan saya hanya menyampaikan harapan saya sebagai orang daerah dan soal P3K sudah banyak dijelaskan baik penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan ini barangkali perlu koreksi dan kemarin kami ketemu katanya diperiksa diperifikasi oleh BPKP tapi katanya BPKP gak ada anggarannya diserahin kepada ya gitu kemarin ya diserahin kepada Irjen Irjen Provinsi Jumupaten ya sudah lah juduk makan juduk susah itu jadi saya kira yang perlu kita perjuangkan untuk backup BPKP untuk perisa audit soal itu supaya anggarannya tersedia dengan baik itu tugas kita nah selanjutnya ini suara saya dari daerah ini kan ini P3K ASN kan mau diambil menjadi P3K yang honor ini kan sudah banyak orang daerahnya nah di kabupaten ada komunitas lokal yang memerlukan ini birokrat lokal ke depannya ya orang daerah itu nah mungkin dalam PP ini diberi ruang lah spesies disampaikan kemarin saya pernah sampaikan juga dikasih lah 10% atau 20% kuota untuk kompetensinya sama mereka aja sama-sama orang lokal itu aja jadi gak bisa orang Jakarta mau ke tes itu permanasi disitu gak usah lah jadi dikasih ruang 20% untuk komunitas lokal kalau bahasa sekarang itu komunitas lokal tapi sebenarnya bahasa itu untuk melindungi minoritas suku-suku minoritas yang ada di kabupaten saya kira itu saja baik makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singkat padat gak nyampe 5 menit walaupun sudah pakai pantun Pak Ariswanto nih tenang mahasiswa ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Menteri maupun partner kerja yang saya hormati teman-teman komisi dua sedikit aja ketua pertama ini Pak Menteri terhadap tadi yang di angkat oleh teman-teman itu itu juga kami mengalami di Lampung terhadap dana-dana yang harus disiapkan ini memang kita gak boleh tutup mata tapi kita harus mulai dari di dalamnya Pak karena kalau kita melihat dari calon itu kebanyakan mereka hampir semuanya mengatakan itu tapi di BKD juga saya pernah interogasi mereka juga seolah-olah ada apa kuota dari BKN Pak jadi ini juga tolong BKN terhadap pelaku-pelaku atau yang memanfaatkan situasi ya apalagi terhadap alokasi dana kalau alokasi dana itu untuk sekian PPK kan kemarin sudah dimulai itu tapi tidak tepat dengan orang-orang yang sudah semestinya menikmati SK-nya gitu Pak nah ini tolong dilihat atau dicermati baik di Menpan RB-nya sendiri maupun di BKN ya karena ini kalau kita bilang tidak ya gak mesti percaya juga sebab saya takut yang di BKN bilang tidak justru mereka-mereka ini yang bermain kedua terhadap ini ketua bahwasannya batas kita ini kan Desember sedangkan priorisasi kita tahun ini adalah Oktober atau September kalau Pak Menteri sampai 20 Oktober kalau kita tidak selesaikan Pak Menteri sebelum masa tugas kita yang sekarang ini saya takut bias lagi karena priorisasi kita tahu sendiri undang-undang ini sudah berapa kali ya jadi nanti ke depan kita gak tahu siapa yang ada di Komisi 2 kita juga tidak tahu siapa yang jadi Menteri PAN-RB sehingga selesainya karena maksimal saya minta untuk nik-nik ini selesai di September apalagi kita RPP ini kan kita targetkan 30 April sudah selesai jadi masa ada waktu 4 bulan saya rasa ketua ini juga menjadi perhatian dan ini juga memperkecil Pak memperkecil persoalan-persoalan tadi sogok-menyogok tadi Pak kalau semua sudah ada nik dicicil mulai bulan Mei Juni-Juli gitu tinggal kita alokasi dana ke belakang yang dia di ini sehingga kalau kita bisa selesaikan minimal yang Rp1.700.000 itu bisa selesai nah kita juga agak aman Pak karena saya pengalaman yang sudah-sudah agak risikan nanti Komisi 2-nya siapa Menteri Rb-nya siapa apalagi Menteri Keuangannya siapa nah komitmen ini bisa bubar lagi Pak kalau kita tidak selesaikan pada masa tugas kita yang sekarang ini selesaikan itu saya ketua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rizwantoni Pak Gaus ada sebelum terakhir Bu Rosi ya 5 menit 5 menit terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pimpinan dan anggota Komisi 2 yang cumarti pertama untuk menghemat waktu saya menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan beserta anggota cuma ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan penekanan dan perlu juga penegasan dari Pak Menteri terhadap apa yang saya sampaikan ini saya langsung saja masuk ketika kami kunjungan kerja ke Sumatera Barat kebetulan pimpinan meminta saya sebagai ketua tim pada hari kunjungan kerja itu lebih dari 3.000 para non-ISN yang sudah lulus paseng red tapi belum mendapatkan penempatan penempatan mereka demo Pak ada sekitar 3 hari demonya tetapi ketika kami datang tidak ada kesan demo itu karena dibungkus dan mingguan lupa ada semacam ketakutan dari pemda Provinsi Sumatera Barat riak yang terjadi itu apa yang dikeluhkan oleh para non-ASN yang sudah lulus paseng red tapi belum mendapatkan penempatan bagaimana statusnya karena Pak Gubernur juga tidak punya apakah tidak punya kompetensi atau tidak mampu memberikan jawaban ini kasus di Sumatera Barat Pak oke Pak jadi yang sehingga saya terpaksa roadshow ke seluruh kabupaten kota karena dia punya organisasi juga Pak dan ini akan saya sampaikan ketika saya RDP Komisi 2 dengan Pak Menteri Menpan RB itu ini janji saya Pak apa yang dipertanyakan adalah pertama status tadi kemudian dari sekian banyak yang lulus tadi lebih dari 3 ribuan hanya ratusan yang lulus yang lulus ini lalu menempati karena guru mata ajar di tempat yang bersangkutan padahal yang lulus maaf katanya ada rasa egonya sedikit saya ini honorer di sekolah negeri yang lulus tes pasengret dan penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri swasta terkesan orang yang baru lulus dan mendapatkan penempatan itu di cap ya dicaplok ya Pak Menteri ya saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga ini Pak di samping ini saya juga rekam saya kirim supaya janji saya itu tidak mungkir yang ingin saya sampaikan adalah pertama apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non pemerintahan kemudian bagaimana pula kepastian hukum dari orang-orang yang sudah mengabdi sebagai guru itu apalagi bagaimanapun Pak prestise sebagai guru di negeri tentu berbeda dengan guru di bukan negeri atau swasta ini keluhannya yang disampaikan oleh karena itu mohon penjelasan Bapak tentang hal tersebut kemudian yang kedua adalah ini kasus di 50 kota yaitu di dinas perhubungan Pak dan kasus ini tidak hanya di 50 kota dan hampir seluruh dinas perhubungan kabupaten kota di Indonesia kasusnya apa kasusnya adalah dia bekerja sudah lebih ada yang 15 tahun 20 tahun 5 tahun dan lain sebagainya dan berharap untuk menjadi ASN apakah P3K paru waktu full waktu dan lain sebagainya cuman nah ini Pak yang jadi masalah ketika dia tes ini kominkulatur yang salah dibuat kedinas perhubungan itu tidak mengatur pengaturan apa namanya pengaturan pengaturan yang dibuat itu adalah penertiban jalan kalau menertibkan adalah polisi bukan haknya perhubungan katanya kesalahan meng input data ini karena disebut adalah penertiban lalu lintas harusnya adalah sebagai dinas perhubungan itu adalah pengaturan lalu lintas sehingga menjadi korban itu kawan-kawan yang ikut tes lebih dari 70 orang dan kasus ini bukan hanya di 50 kota Pak hampir seluruh kabupaten kota karena salah input yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana persoalan kami ini Pak apa jalan keluar kami secara terus menerus sebagai honorer dan tidak pernah putus dan yang bekerja itu ada yang lebih dari 20 tahun kemudian menegaskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Pak bahwa tadi dikatakan bahwa orang yang sudah bekerja 5 tahun ke atas yang honorer dulu Pak Bima mengatakan kenapa harus ada tes dikena aturan yang membuat begitu kenapa tidak dilakukan regulasi terhadap persoalan itu dalam rangka apa mempermudah mempercepat penyelesaian terhadap non-ASN yang sangat merindukan agar dia menjadi non-ASN oleh karena itu penegasan saya adalah kenapa tidak jangan diperadukan kemarin saya di Jogja Pak jangan diperadukan orang-orang yang bekerja 10 tahun 20 tahun dan lain sebagainya dengan orang yang baru tamat tidak bakal mungkin oleh karena itu harus ada lag spesialis yang diberikan terakhir ketua terakhir adalah terakhir adalah ketua saya sering juga sebutkan disini ketua Pak Menteri tadi juga disebut oleh kawan-kawan akibat masalah politisasi masalah kebijakan Pemda Kabupaten Kota ada yang disebut oleh Pak Aminur Rahman tadi yang kedua korban juga dari akibat kebijakan dari Pemda yang bersangkutan dia ketika Pak Menteri baru diangkat jadi Menteri itu belum ada kebijakan surat edaran lalu lalu ada surat edaran saya sangat setuju saya katakan ketika itu dalam rangka menatap menelakukan penataan pemetaan berapa sebetulnya non-ASN ini perlu penting tetapi ada korban-korban daripada kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kota orang diperhentikan sebelum kebijakan Pak Menteri datang padahal dia bekerja sudah lebih 15-20 bagaimana solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan jawaban terhadap mereka-mereka itu dan itu sangat banyak kejadian-kejadian itu di seluruh Kabupaten Kota tidak hanya di Sumatera Barat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab secara tegas oleh Pak Menteri sehingga jawaban Pak Menteri menjadi jiwa para mereka yang saya perjuangkan ini menjadi tenang dan menjadi harapan untuk menjadi AISEN terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bu Rosi apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Gaus dan semua sama tadi hampir semua teman-teman menyampaikan bahwa kalaupun kita bisa menyelesaikan yang 2,3 juta ini itu belum menyelesaikan secara seluruhan masalah tenaga honorer itu pecatatannya dari awal saya sudah bilang saudara menteri kalaupun nanti kita bisa menyelesaikan 2,3 ini masih ada PR berikutnya yang harus kita pikirkan bagaimana mencari solusi mereka memang betul kalau yang 2,3 juta ini kita buka-buka terus ya gak selesai-selesai tapi bukan artinya ini penyelesaian akhir terhadap masalah tenaga honorer masih ada lagi yang lain termasuk tenaga kesuka rela dan macam-macam itu nanti kita ulangi juga dalam kesimpulan terakhir Bu Rosi terima kasih masuk juga dosen yang ada di PTN nah sedangkan perguruan tinggi swasta sekarang tidak diberikan lagi kesempatan untuk ada dosen ASN padahal di daerah terpencil sangat membutuhkan sekali tenaga dosen yang notabene prodi-prodi yang tidak bisa disediakan mereka mengharapkan adalah ASN permasalahannya adalah perguruan tinggi swasta yang telah menyekolahkan dosen-dosen sampai mempunyai NIDN dan sertifikasi dosen begitu ada peluang ASN di PTN berbondong-bondong mereka melamar ke ASN alangkah ironisnya perguruan tinggi swasta yang di daerah-daerah khususnya Papua Kalimantan Selatan yang susah payah mendidik dosennya itu sudah tidak dikasih ASN untuk dosen di PTS malah dosen-dosen yang sudah berkualifikasi sudah sertifikasi dosen melamar di ASN diterima ini permasalahan seluruh Indonesia saya rasa dan saya mohon sebagai menpan RB baik diberikan afirmasi kepada daerah-daerah terpencil yang membangun SDM di Tanah Papua Kalimantan Maluku itu untuk diberikan juga dosen ASN barang satu kampus itu 5-6 dosen dari 2 juta sekian itu agar mereka juga masyarakat yang mendirikan perguruan tinggi di sana itu ada perhatian dari pemerintah karena pendidikan ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi masyarakat juga jadi saya terakhir berpantun buat Pak Menteri karena saya sangat berharap sekali masalah yang untuk dosen yang sertifikasi dan mempunyai NDN tidak diterima lagi sebagai ASN di PTN pergi ke pasar membeli ikan tak lupa juga membeli terasi puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini sama menpan RB dengan jajarannya untuk menyelesaikan masalah ASN di tanah Indonesia tercinta kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Rosi luar biasa Ibu Rosi ini transfer baru ke komisi 2 dari fraksi PDI perjuangan daerah pemilannya berapa Bu? oh di Kalser ya di Kalser baik Bapak Ibu sekalian sentara Menteri dan Pala BKN tadi sudah sama-sama menengkaran banyak sekali mungkin bisa dijawab dengan tepat dan cepat karena makin lama makin banyak orang yang membuka duluan ini pimpinnya sudah tidak ada lagi mempersiapkan buka puasa di tempatnya masing-masing silakan Menteri baik terima kasih Pak Ketua saya jujur ibah tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50 aturan sudah kita buat tapi peluang selalu ada dibalik aturan yang kita buat tadi sampaikan oleh Pak Ketua kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi Kepala Daerah juga tahu belakangan saya itu bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN jika memang yang Bapak laporkan itu betul NIP-nya bisa kita tarik bisa kita tarik sungguh pun mereka sekarang sudah diterima jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar sehingga dengan demikian ini jadi efek cerah yang kedua tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru hampir di banyak tempat ini problemnya guru termasuk di tempat Bapak izin Pak Ketua seharusnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas karena SKTT memang atas persetujuan Menpan-RB tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Dignas termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami tapi di Men Dikbud hampir tadi masalah yang berkembang 90% ini di Dikbud masalahnya saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU dan betul jika ada bagai asuransi tadi diterima mestinya tidak bisa kalau tidak ada Dapodik kalau tidak ada Dapodik dia tidak bisa diterima kecuali dia ada Dapodik di dalam pengajaran jadi nanti ini perlu dengan Dikbud Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di Dapil tadi jika perlu cabut niknya menurut saya karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk wujudkan keadilan buat mereka kami sejak awal telah membuat aturan ternyata banyak aturan itu dibaliknya kemudian disiasati seperti ini karena itu Pak Ketua kami nanti mohon data tadi Pak Ketua termasuk Pak Junimat tadi berkali-kali soal SKTT soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak-Ibu sekalian kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampat teknis misalnya guru renang guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak-Ibu sekalian jangan sampai guru renang tapi tidak bisa renang itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin begitu juga guru tentang keamanan tentang pelatih silat jangan sampai nilainya bagus tidak bisa silat itulah SKTT-nya penjaga tahanan yang kami contohkan jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus tidak bisa silat berarti tidak bisa jaga keamanan khusus terkait dengan guru izin Pak Ketua nanti ini kami juga akan segera kurnasi karena ini adalah didikbud termasuk dapodik dan lain-lain makanya menjadi aneh nanti tolong Pak kepala nanti bisa disampaikan nah terkait dengan data saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua data 2,3 juta harus diselesaikan basisnya adalah yang di BKN ini harus kita tuntaskan soal tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas 100% mereka diterima jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang jadi Bapak 100% diterima cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya dia tetap stand by di paruh waktu bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup dia pasti di penuh waktu jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP pasti dapat NIP makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah kadang manuver di daerah ini beda-beda oleh karena itu besok izin Pak Ketua kami akan menyerahkan formasi besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah mohon Pak Ketua bisa hadir menyampaikan di form itu besok siang ya para sekjen para kepala daerah hadir besok Bapak silahkan Bapak warning ini Bapak sampaikan ke para kepala minimal sekda besok datang akan dihadiri oleh 1.300an orang Bapak sampaikan lagi kami sudah sampaikan gak bosan-bosannya Pak tapi gak di daerah ini memang lain-lain tadi tadi di Sumatera Utara cukup banyak saya minta kan rek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak nanti sudah turun ya nanti langsung dilaporkan habis ini saya sedih tadi Pak wah saya kayak mau nangis saya nih bukan saya bayangkan iya memang betul kejadian ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer padahal honorer gak seberapa itu betul itu nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai harapan saya kita koronasi dengan Dignas untuk dicabut saya kira-kira tadi nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi yang PU dan seterusnya terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus-kasus banyak tapi izin Pak Getua 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama termasuk NIP kalau memang NIP ini perlu segera diberikan segera kita keluarkan kira-kira gitu supaya menghold pencaluan tadi ya kira-kira gitu ya mungkin gitu ya Pak nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah kira-kira gitu ya nah Pak sekalian kita sudah minta SPTJM di kepala daerah tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan kita harus jemput bola Pak Nanya daerah ini tidak ngusul kan bayangkan kita sudah minta Pak Ketua tadi sampai kenapa ini ada kosong saya bilang tadi kenapa bisa kosong formasi saya minta ditelepon lagi saya bilang tadi yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya mereka kosong Pak gak mau ngajukan ada berapa daerah tadi ya 14 14 daerah formasi kosong saya minta dijemput bola lagi ditelepon teman-teman yang malah dimarahin sama mereka sama daerah itu oleh kira itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen komisi 2 dan kita untuk nyelesaikan jangan diselip-selipin lagi karena aturannya udah jelas mereka enggak bisa nyelipin tanpa ada di database BKN pasti mereka enggak bisa selip berarti permainan ada di tingkat daerah nah gimana caranya permainan yang tidak ada mari Bapak cari rumus kami kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini baiklah sekalian Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri insya Allah sudah ada solusi cuma ini karena tidak tidak sabar sepertinya muncul terus nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini formasi tadi soal Bapak tadi sudah sudah selesai saya minta dijawab tadi sudah ada sudah selesai tapi formasinya belum keluar pasti di guru rata-rata iya di guru nanti BKN kami tidak menyaksikan dari Pak Ongku juga sama saya kira masalah pegaya kooperasi dan seterusnya SKTT kalau dia tidak punya dapodik mestinya tidak bisa Pak Ongku ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik kalau betul mereka tidak ada dapodik mestinya tidak bisa diangkat jadi guru nanti kami akan akan minta penjelasan dari apa namanya dari BKN ini rata-rata di sumut tadi termasuk NIP dan seterusnya data kami setuju Pak data ini kita berbagi soal TNI Polri jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan terkait dengan Pak Mardana Elisera ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi yang di Bekasi analisis kebijakan analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus ini kan sudah dua kali muncul di rapat bersama Komisi 2 ya kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua di forum ini tentu harus dihitung kami tidak ada kepentingan yang yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardani Elisera kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini tidak mungkin tidak jadi kadang penerjemah di lapangan ini kadang memainkan tadi memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan kami ingin sampaikan kepada teman-teman seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024 begitu juga yang masuk database jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP tinggal apakah paru waktu atau penuh waktu kira-kira-kira di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan kamu silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi terima kasih Pak Menteri benizin Pak Pimpinan ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Juni Mart tadi jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara Pak Pimpinan itu sebetulnya sudah kita tanda jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara sudah ditetapkan tersangkanya kepala dinas dan pejabat yang terkait bahkan PKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diluluskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu NIP-nya dulu kita hold karena ini belum selesai yang lainnya tetap jalan ini dari sebagai bentuk pertanggung jawaban agar tidak menjadi kegaduhan sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKTT itu memang dibawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus jadi ini yang yang pertama yang kedua kaitannya dengan kebocoran soal Kamping sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan karena soal itu sebetulnya sudah di ekskrisi oleh PSSN jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman dan pada saat itu dilakukan seleksi itu betul-betul hanya dari pihak-pihak PSSN dan pembuat soal yang tahu yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian yang ketiga sewa laptop memang kita sewa laptop tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu maka kita sewa tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang jadi tidak yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop kita sudah format ulang sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman kemudian yang keempat kaitannya dengan jogi memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjogian ini tapi karena kita sudah menggunakan face recognition dua kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes maka jogi itu Alhamdulillah bisa tertangkap sehingga kalau misalnya tadi ada kembar dua itu by system sebetulnya bisa kita tangkap karena kembar pun mesti ada ada bedanya ya ada bedanya jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini dan Alhamdulillah memang bisa berjalan secara objektif nah kaitannya dengan verifikasi validasi kami laporkan Bapak Pimpinan sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari surat lidaran Menteri PAN-RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APPR atau APPD termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah ini yang menjadi fokus dari BPKP sementara untuk BKN yang dilakukan itu ada enam poin yang pertama SPTJM kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN kemudian kita lihat masa kerjanya apakah sudah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021 kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SEMINPAN jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP sehingga forval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang persangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi B3K kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota insya Allah sampai saya ini tidak ada Bapak Pimpinan jadi mohon maaf kami sering mencontohkan Pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara jadi ini tambahan kami mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi BNS pertanyaan dengan Pak Agus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi kami persilakan terima kasih terima kasih Pak Pak Kepala Pak Menteri Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K Guru pada tahun 2021 jadi pengangkatan guru P3K Guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK sistemnya Kementerian Dikbud nah pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan nah jumlah yang apa yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat nah yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus maka mereka kemudian diangkat jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu maka mereka diangkat guru yang kemudian datang dari sekolah lain tapi dia mengambil formasi di sekolah itu maka dia masuk dalam kategori P1 nah berapa jumlah P1 P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade tetapi belum bisa diangkat pada saat itu di tahun 2021 jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang seluruh Indonesia jadi nah tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022 kebijakan Pak Menteri maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022 tidak perlu tes lagi dan mereka yang kemudian sudah lulus itu formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut itu sebanyak 130.432 orang itu sudah diangkat yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000 nah di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan jadi mereka yang sisa dari pengat P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1 maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang nah yang tentu masih ada sisa Pak jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547 ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi itu bisa diangkat keseluruhannya itu tambahannya Pak Terima kasih Baik terima kasih izin Pak Ketua sebelum saya lanjutkan Pak Abah saya minta silahkan Baik terima kasih izin Pak pimpinan dan Pak Bios kalian Pak Menteri jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang namun kami ada Permen 6-2 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah yang penting dari dikbutnya nanti ada penugusan ke pergeruan tinggi yang bersangkutan jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 6-2 tahun 2020 Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Bu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina Kemendikbud Kemendikbud nanti kan diktinya ada di dikbud di sana Kemudian yang kedua barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023 2024 ini kita selesaikan mereka tetap ikut tes tapi dijamin dulu 100% tapi mereka harus terdaftar nah bagaimana ketika formasinya terbatas ketika formasinya ada 100 yang melamar 150 yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paru waktu kenapa harus kita ubah statusnya karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paru waktu yang sedang kita atur di dalam Permen Pan Pak saat ini nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud SKTT itu ada dua Pak SKTT untuk khusus khusus itu prioritas dan tenaga honorer yang kedua SKTT umum walaupun nanti SKTTnya yang umum lebih tinggi secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum dia yang harus menang sesuai dengan Permen Pan karena ada urutan prioritas jadi kalau saya misalnya nilainya 10 kemudian yang umum itu setelah SKTT 12 saya yang harus dapat karena di Permen Pan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawis izin yang kedua adalah tenaga honorer jadi mereka jadi kalau ada formasinya dua maka dia akan masuk dua disitu nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum kemudian dari sisi regulasi penyelesaian tenaga non-ASN ini walaupun belum selesai di PP ini kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua termasuk 2022 2023 2023 itu 80% 2024 setelah ada undang-undang itu 100% tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan itu problemnya nah oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASNnya mendaptar dia akan menjadi paruh waktu jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024 nah kalau dia tidak melamar tidak melamar di 2024 maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN kemudian yang Pak Gawus tadi apabila ada salah input data tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak tapi jabatannya berbeda tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak bisa dilakukan perbaikan saya klarifikasi di dinas perhubungan ini yang 50 kota dan bukan hanya 50 kota hampir di seluruh dinas perhubungan karena formasinya tidak tersedia tadi kan penertiban kemudian pengaturan jalan padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun 15 tahun dan lain sebagainya tapi nomor terjabatannya gak ada ya gak ada jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN itu aja Pak baik Pak jadi yang pertama basis dari formasi itu tiga Pak satu kualifikasi pendidikan makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD ini banyak yang tidak bisa terangkat makanya kita masukkan tadi yang SD yang kedua basisnya adalah jabatan yang ketiga adalah unit kerja jadi di Kepmentan 11 2023 nanti harus disisir Pak siapkan ada jabatan yang sifatnya jenerik yang semua orang bisa masuk jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas aspek syarat dan sebagainya SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN Pak Ketua Pak Gawes jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1 jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN barangkali itu Pak Menteri ya baik jadi sebenarnya linier Pak keputusan yang kami buat bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak enggak lolos kalau lulus SMA maka kita bikin sekarang SD supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan ini sebenarnya afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua kira-kira begitu baik cukup baik izin Ketua mau menyampaikan ini sebelum ditutup saya ada juga tapi nanti belakangan aja selamat ya Pak Ketua lupa saya dari Bu Rosi tadi jadi Bu Rosi ini masalahnya tidak hanya jebrugan tinggi tapi juga di swasta ini Kiai guru katolik semua komplain ke kami karena kebijakan di Dignas itu memberi ruang swasta ikut P3K sehingga mereka kemudian pindah ke perguruan tinggi negeri sehingga mereka yang telah dibina jadi kosong nah harapan kami nanti ini juga ngundang Dignas Pak Ketua untuk menyampaikan ini kembali terima kasih silakan 8.000 kasus ini pengabdian 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 luar biasa Pak Angku luar biasa ya 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 terima kasih Pak Angku baik Bapak Ibu sekalian saya kira tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan nah mengenai kasus-kasus ini saya kira nanti di daerah tolong jadi catatan Kementerian Panerbe dan BKN jadi tidak tidak hanya dijawab secara listan di sini tapi juga ditindaklanjut di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu mungkin itu cuma hanya simptom saja ya gejala gunung mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima ya kalau tenaga honorer atau apa itu ya yang penting buat mereka lulus gak mungkin mereka melakukan itu kalau gak ada yang nawarin nah jadi kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan dia secara pasang grade lolos cuma kena khawatir yang lain pakai begituan dia pakai gitu juga nah ini itu bahayanya ini tapi yang paling tanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu nah bagi Bapak Ibu sekalian kita punya lima kesimpulan tapi di luar lima kesimpulan ini ada dua hal Pak catatan yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya ya satu dua hari ini Ibu Ses ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat yang kedua tadi bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi kalau Pak siapa tadi bilang ya Pak Aris Wantoni ya entah siapapun nanti di komisi 2 tapi siapapun dari Menteri Panerbe di Peruburukonya tapi itu harus juga menjadi PR kita yang belum selesai semua di Peruburukonya 2 5 5 Terima kasih.